Halo brader, ketemu lagi dengan gue Tia Mata di Makan brader Ketau nyeblan Nah di video kali ini gue lagi ada di daerah Tanjung Briuk ya Kebetulan gue habis service Vespa Dan gue dapet rekomen ini dari video Next Carlos ya Katanya spiral banget dan akhirnya gue numpang lewat, akhirnya ketemu disini Dan sehabis di review oleh Koko Carlos Akhirnya rame banget tuh Biasanya gak selalu lame sih, naik signifikan lah sekitar 50% mungkin Dan ini baksonya Baksonya tuh panjang-panjang gitu Sekarang kita coba masuk ke dalam Ownernya tuh bapak jangkung Let's go Kenang brader Gue lagi sama ownernya ya kayak ini Bapak si jangkung ini, bapak yang jangkung-jangkung itu ya pak? Oh ya om Ya om Udah lama pak, buka pak? Udah lama 8 tahun Dari awal 10 tahun emang udah panjang gak pak? Ucap-pake 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 Oh tadinya basuh biasa, bulat gitu ya Berus sekarang dibikin panjang Iya Oh dan ini rame banget, namanya tiap harinya rame gini pak? Ya semenjak ada Carlos ini Oh ternyata Ternyata Mamen tuh Sebelum ini memang biasa Oh, berterima kasih sama Mamen Bapak ya nah, sekarang kan udah review nih sama Neskangos pak jadi om set berapa tuh sehari? ya Alhamdulillah, kita menambahnya dikumpul tenaga cuma dia menambah cepet menambah cepet, tapi perubahan drastis ya ya, drastis banget ya baru kalian ngerasain gini? ya maksudnya ya sering cuma sebarangnya kok pada baru tau jadi buat konten creator membantu banget ya untuk pedagang-pedagang KG5 ini jadi ya untuk nge-flok-nge-flok yang ke mall-mall ntar dulu deh ini bantuin bapak-bapak yang pedagang KG5 gini kita bikin konten itu bermanfaat banget ya pak ya ya Alhamdulillah banget dan ini pun katanya kuahnya bisa habis bergalon-galon ya iya gak biasa ini dengan bapak siapa dari tadi belum kenalan ya? ya, bapak jangkung kalau bapak jangkung panggilan itu, ini pasti tinggian saya lho pak ya pasti tinggian saya lho pak sebenernya bukan ada jantung gitu pak oh iya yaudah ya kalau situ pak, buat dinas sama jadi disini panggilan bapak jangkung ya? iya jiwa, lih jiwa mulia laksa daging sapi super panjang, tapi punya bapaknya panjang nggak ya? panjang kalau belanon hahaha lebih berlalu kalau jadi berdua aja nih pak ya? selamat menikmati nih baksohnya nih, gua ambilin ya ya baksohnya nih panjang banget iya, saya dulu ya pak pak pinjam ya pak uuuh 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 ini satu hari, berapa tampan nih pak? uuuh ya, tahun dua tampan pak hari-hari biasa mah ini mah akan bilang 5 tampan uuuh uuh yang panjangnya yang panjang aja nih yang panjang aja habis 5 tampan uuuh 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 ini lumayan berat lus ini ada kali 4 kg ya pak? lebih 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 ini 5 kg, taruh dulu dah uuuh 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 tampannya aja sampai hancur dan pokoknya satu porti itu yang 18 ribu itu udah dapet bakso panjang ya pak? ok panjang 80 ribu itu udah dapet bakso panjang omit buletnya juga dapet yang panjang juga sekarang kita pesen war gitu panjang Nah Brother, pesanan kita udah ada nih, dan dia satu Porsche itu Rp18.000, itu full banget ya numpuk ya, ada mie kuning, ada juga bihun ya, nah ini dia yang bikin seru tuh, rawon, kayak soto babat gitu, kayak di babat gitu, kayak dalam isi soto babat, dan juga dapet kita dapet bakso bulat juga, yang setengah gede dan yang kecil juga dapet tuh, sama bakso andelannya, bakso super panjol, bentuknya sih familiar gitu, mantep ya, gue akan coba dulu tanpa saus sambal ya, seperti apa sih, soalnya tadi penyedap rasanya itu lumayan banyak sih ya, jadi kayaknya sih, sedap gureng ya, asin gureng dapet gue akan coba bakso ininya nih bakso andelannya ya wah, kenyal ya bahasanya kenyal uratnya tuh berasa banget sih dan dia tuh lebih padat ya maksudnya lebih padat ke uratnya jadi memang enak sih tetep sih enak apapun basonya kalau tanpa cengek, cabe tetep kurang lipas ya, coba coba makan masuk dimakan brother wow wow seger banget ya seperti kalau kasih sambal pedas seger banget bener nah sekarang gue akan coba baso urat juga nih kayaknya tapi yang bulatnya ya yang bulatnya kalau surat juga ini nah sekarang kita makan coba hmm oh hmm 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 ini sih hmm urat tapi gak berasa banget uratnya sih sedikit lah uratnya gitu ya tapi memang hmm basic rasa dari baksonya ini memang udah gurih ya udah gurih udah enak jadi jadi walaupun lo cuma gadoin lo cuman baksonya aja lo gado tanpa kuah tanpa itu sih udah enak deh enak 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 jadi buat kalian kan kalau untuk porsi 18.000 itu banyak banget penuh ya disini juga menyediakan setengah porsi-setengah porsi itu harganya 12.000 lanjut makan uang enak 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 uang ini berada dalam satu hari dapet berapa? bawa borsi, habis berapa borsi? nah, standar itu 12,5-300, 300 borsi ya, dapet 15 borsi abis itu banyak deh pokoknya, 300 mangkuk dan ini bapak owner dari pagi jam 11 sampai jam 2, jam malam ya? sampai malam ya, bukan sampai malam untuk halaman di daerah mana ya? itu gua tulis di deskripsi gua juga, apa-apa dari mana sini pak? kalau ini rawa badak, langsungnya itu jalan Raua Badak Barat, jangji jalan Raua Badak Barat, jangji, hubungannya fokus mas kincir atau kan fokus mas kincir kalian bisa langsung kesini dan nyobain langsung dan ini rame banget tadi 2 porsi berapa pak? 2 porsi Rp30.000 Rp36.000 sama? setelah manis 2? iya, malah badaknya itu jadi empat oke bisa buahnya nah, ga bosan-bosan gua ingetin kalian belum subscribe channel, klik tombol subscribe disini karena satu subscribe itu memotivasi kita untuk membuat konten yang lebih menarik lagi sampai ketemu di video selanjutnya, see you brother! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax